Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassulatu wassalamu ala asrafil amyya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amba'at Jama'ah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Berbahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat Maka tidak ada kata yang paling pas untuk kita sanjungkan Kecuali dengan puja dan puji Syukur kehadiratnya Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad s.a.w Nabi akhirul zaman Nabi sohribul barokah Sohribul badillah Yang kita nantikan Safa'atul ma'udhmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Pada kesempatan yang baik ini Akan baik pula Kalau kita bisa saling tutik and to give Saling berbagi ilmu dan pengalaman Khususnya dalam hal agama Di sini Ada Satu tip yang ingin kami sampaikan Yang berjudul Zikir Mustajab Pelancar rezeki Pelunas hutang Pengabul hajat Dan penenang hati Lalu kepada siapa Kita meminta Petunjuk tentang Zikir Mustajab tadi Tentu Karena itu datang dari Allah Datang dari Rasulullah Melalui para Pewaris-pewarisnya Sahabat Tabiin Tabi utabiin Para alim Para ulama Sampai pada Kiai Dan sampailah kepada Kami Untuk kami bagikan Kepada saudara-saudara Khususya Ma'al-Fatih Adapun Doa ini Itu Disampaikan Dari Nafik Nafik ini Dari Ibu Ibu Umar Beliau berkata Ada orang Mengeluh Di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Keluhannya Ya Rasulullah Hidupku Hidupku selalu Kekurangan rezeki Atau sulit Penghidupannya Jawab beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dimanakah kamu Dari Solawatnya Malaikat Dan tasbihnya Segala Makhluk Yang dengan Kalimat tersebut Mereka Diberi Rizki Lalu Ia pun Bertanya Apa Yang dimaksud Ya Rasulullah Maka Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Bacaan itu adalah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Il Adhim Astaghfirullah Kami ulang lagi Subhanallah Walhamdul Wabihamdihi Subhanallah Il Adhim Astaghfirullah Kami ulang lagi Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Il Adhim Astaghfirullah Oh Pendek sekali Ternyata doa itu Dibaca berapa kali Seratus kali Seratus kali Hitungannya Memang banyak Tetapi Kalau dilaksanakan Itu Hanya sekitar Sepuluh menit Selesai Ya Sangat ringan Sangat mudah Tetapi penuh Dengan berkah Maka saran kami Doa ini Lakukanlah Dengan penuh Penghayatan Penuh Perhatian Penuh Hidmat Penuh Ikhlas Karena Membutuhkan Pengorbanan Waktu Doa ini Dianjurkan Dibaca Sesudah Adhan Subuh Solat Sunnah Fajar Atau Kobliyah Subuh Hingga Ikomat Jelasnya Sebelum Solat Subuh Diantara Adhan Dan Ikomat Itu Makom Atau Tempat Berdoa Paling Makbul Disitu Maka Disarankan Oleh Nabi Membacanya Di saat Yang Sangat Mustajab Tadi Dengan Demikian Apabila Itu Sudah Dilakukan Harta Dunia Pasti Akan Merunduk Rendah Datang Menghampirimu Coba Lakukanlah Pasti Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Penuh Keyakinan Atas Petunjuk Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasalam Jadi Ini Doa Diajarkan Oleh Rasulullah Kepada Sahabatnya Ternyata Sahabat Rasulullah Itu Juga Ada Yang Ada Yang Luafa Luafa Itu Tidak Punya Apa Apa Haryas Miskin Maka Rasulullah Mengajarkan Berdoa Seperti Itu Yang Berat Disini Hanya Masalah Waktu Jadi Kita Harus Setiap Pagi Rutin Jamaah Subuh Atau Saudara Mendengar Pertama Kali Orang Adhan Kemudian Baca Sepuluh Menit Tidak Sampai Sebentar Sekali Subhanallah Bi Subhanallah Al-Azim Istugfirlullah Berapa detik Ya Ya Cuma berapa detik Ya Makanya Ini harus dibaca dengan khusuk Kemudian Yang penting lagi Kita harus sabar Dan berdoa Tidak Boleh Mendiktik Kepada Allah Disegeriakan Atau Minta Ini Minta Itu Mintalah Secara Umum Ya Kemarin Sudah kami Sampaikan Cara Ada berdoa Supaya Doanya Disenangi oleh Allah Dan dikabulkan oleh Allah Ini penting semuanya Makanya Ya Ini Untungnya Atau hikmahnya Kalau kita punya saudara Punya teman Itu modal Untuk hidup bahagia Itu Ya Makanya Penting Untuk Dipahami Kalau kita Banyak Saudara Banyak Sahabat Banyak Ilmu Ini Menjadikan kita Menjadi hidup Lebih bahagia Ya Maka Berbaiklah Kepada orang tua Nah Orang tua Jangan lupa Doakan Setiap saat Supaya Doa kita Itu juga Diijabah oleh Allah Kalau kita sayang Pada orang tua Pada guru-guru kita Harus sayang Kalau kita punya Dosa Kita mohon maaf Kepada Allah Meskipun Meskipun ini Doa ini pun Itu permintaan maaf Kepada Allah Dan pengaguhan Allah Ya Maka Janganlah enggan Untuk berdoa Karena doa itu Yang utama adalah Di dalam sholat Ya Sholat itu jangan lupa Anda ingin Berhasil Ingin sukses Kok Sholatnya gak bener Ya Maka Tidak akan mungkin Dikabulkan Dan Ini yang penting sekali Janganlah Saudara Berpikir Aku sudah berdoa Kok belum dapat Apa-apa Sementara yang tidak Berdoa aja Dapat kaya Ingat Orang yang tidak Berdoa Menjadi kaya Berlimpah harta Itu namanya Istijirot Itu pengelulu Dari Tuhan Dan besok Ketika meninggal Akan menjadi Tumpuan Jeraminya Atau Hartanya itu Menjadi Neraka Atau menjadi Api Dan membakar Dirinya Maka Perbaiki Tingkatkan Kualitas Iman Islam kita Dan ibadah Kita Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau ada Benar Datang dari Allah Kalau ada Kesalahan Pasti Datang dari kami Kami merasa Masih Banyak Dusa Banyak Kekurangan Dan kegelapan Akhir kalam Billahit Taufiq Walhidayah Wal'inayah Wal'barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh